Puas kecurangi aku bagaimana mewarnai lubang puki Halo CSS ku, bertemu kembali dengan Manusia Madesu di Easy Film Seorang narator abal-abal yang narudet melihat kampanye 5 tahunan di media sosial, oke? Baiklah berikut ini gue akan meringkas legenda hardcore bernama Guerilla Biscuit Mereka dianggap sebagai dedengkot hardcore Amerika yang menginspirasi banyak band hardcore di seluruh dunia Oke CSS ku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys Sepat, bat, 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 ayah Oh luka kita menjadi manusia Membotarkan mata, mengosongkan jiwa Seair ke sonyian, tak lagi ku dengar Inilah saat yang kau melihatnya Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku Dengan aberl membaran, dengan nasab bermakna Marilah lapat, cari kenyataan Marilah lapat, cari kenyataan We love it, we've got a weapon In the world of the trust We love it The thing that they can't ever see Is cause I'm one of these eyes We've got the microphone right He don't give to the same things He's standing to the side Out Scene dibuka oleh seorang remaja bernama Arthur Smilios Atau yang lebih dikenal sebagai Arthur Ia memiliki teman sekaligus sahabatnya bernama Nick Yang merupakan tetangganya sendiri Saat itu Arthur mulai menyukai musik Setelah melihat permainan bas dari John Paul Jones Personil band legendaris Lejeplin Menurutnya suara yang dimainkan oleh Paul Jones Adalah instrumental terindah yang pernah ia dengar Karena hal itu Arthur mulai belajar bermain bas Dan mengikuti kursus musik yang didukung oleh kedua orang tuanya Ia juga mulai mengkoleksi kaset dari band punk populer seperti Sek Pistol Keras dan masih banyak lagi Beberapa bulan kemudian ketika Arthur bersama Nick masuk ke bangku SMA Mereka berdua bertemu dengan Anthony Atau yang lebih dikenal sebagai Sif Hingga menjalin pertemanan karena sama-sama menyukai musik keras Mereka juga sering menghadiri acara komunitas dan latihan musik bersama Setelah pulang sekolah Di periode tersebut Tepatnya di tahun 1985 Arthur mulai menyukai musik hardcore Setelah melihat penampilan band hardcore Amerika bernama Agnostic Front Dan kemudian Mereka sering menghadiri acara komunitas di klub legendaris CBGB Untuk melihat penampilan beberapa band hardcore Seperti Black Flag, Agnostic Front, Bad Brains, dan masih banyak lagi Saat ditanya Arthur mengatakan kepada Nick Jika ia mengidolakan Penny Rainbow Yang merupakan pendiri sekaligus personil dari band Punk bernama Kras Hal itu karena Penny menurutnya memiliki pandangan politik yang kritis Dan berani menentang kebijakan pemerintahan di Inggris Bahkan Arthur juga kagum dengan gerakan anarkopang Karena menjungjung tinggi keadilan bagi orang-orang yang berasal dari kaum kelas pekerja Walaupun kondisi Amerika menurutnya sangat berbeda dengan Inggris Tetapi Arthur ingin melakukan pergerakan yang sama di dalam skena hardcore di New York Yang sedang populer di kalangan anak muda Pada tahun 1986 Ketika Arthur menghadiri acara hardcore di CBGB Ia bertemu dengan teman lamanya bernama Ray Kapo Yang merupakan personil dari band hardcore bernama Yacht of Today Di sana Ray menyarankan Arthur untuk membentuk band Karena ia tahu jika Arthur memiliki kemampuan dalam bermusik Meski awalnya ragu namun Arthur Akhirnya mau mencobanya Setelah mendapatkan motivasi dari Ray dan teman tongkrongannya Dua hari kemudian Arthur mengajak kedua temannya Untuk membentuk band bernama Gorilla Biscuit Nama tersebut Diambil dari nama obat yang populer di kalangan anak muda Karena saat itu Para pemuda menyebut jika obat tersebut Seperti kotoran kera atau Gorilla Biscuit Karena ukurannya yang sangat besar Setelah resmi terbentuk Mereka mulai melakukan sesi latihan dengan formasi Shift pada vokal Nick pada gitar Arthur pada bass Dan token entry pada drum Kemudian Mereka mulai menulis lagu sendiri Tentang kenakalan remaja dan obat-obatan berbahaya Lalu ketika mereka tampil di acara komunitas Untuk pertama kalinya Shift bernyanyi membelakangi penonton Karena sangat gugup dan tidak percaya diri Ia juga Tidak pernah berbicara apapun di hadapan penonton Selain bernyanyi dan mengucapkan terima kasih Tetapi karena aksi panggung tersebut Mereka malah semakin dikenal karena aksi panggungnya yang dianggap aneh Namun sangat menghibur Pada tahun 1987 Mereka merilis demo pertamanya Yang direkam menggunakan alat seadanya Meski hanya diproduksi sebanyak 100 kopi Tetapi demo mereka terjual habisnya dalam waktu satu hari Yang membuat Shift dan kawan-kawannya Semakin percaya diri Dengan keberhasilan besar yang telah mereka dapatkan Mereka akhirnya menggelar tur nasional untuk pertama kalinya Hingga muncul di berbagai acara komunitas Selain itu Shift juga berhasil mengatasi gugupnya Dengan mengkonsumsi alkohol sebelum naik ke atas panggung Dan melakukan pertunjukan Di sisi lain Ketika subkultur skinhead dan sweethead mulai populer di Amerika Shift mencukur rambutnya layaknya seorang skinhead Sedangkan Arthur mengadopsi gaya sweethead Sweethead sendiri merupakan cabang dari subkultur skinhead Yang muncul di Inggris dan Irlandia pada tahun 70an Lalu penampilan sweethead sangat berbeda dengan skinhead Karena subkultur tersebut Sering menggunakan pakaian yang lebih formal Dan memanjangkan rambutnya Tak hanya itu Kelompok sweethead juga tertarik dengan barang-barang bermerek Dan sering menggunakan skuter sebagai alat transportasinya Pada tahun 1988 Setelah merekam lagu untuk album kompilasi Mereka tampil di klub CBGB Dengan membawakan lagu terbaiknya Di sana Mereka tampil sangat agresif Dan shift sekali lompat ke arah penonton Yang membuat mereka memiliki penggemar dari berbagai subkultur Seperti skinhead, punk rock, dan hardcore Di periode tersebut Komunitas hardcore di Amerika mulai menjadi sorotan media Setelah muncul konflik antara skena Los Angeles dan Boston Karena perbedaan ideologi Hal itu Karena skena Boston sering menghina skena Los Angeles Karena tidak mau mengikuti gaya hidup straight edge yang sedang populer Straight edge sendiri Merupakan gaya hidup yang menolak penggunaan alkohol, tembakau, dan sek bebas Hingga para penganutnya mengikuti pola hidup vegan atau vegetarian Beberapa bulan kemudian Mereka ditemui oleh pemilik label independen untuk menawarkan kontrak rekaman Pihak label juga mengatakan akan memberikan fasilitas seperti studio latihan Dan membiayai semua kebutuhan mereka selama tur berlangsung Meski awalnya sempat menolak Tetapi mereka akhirnya mau bergabung setelah mendapatkan dukungan dari teman-temannya Bersama label tersebut Mereka merilis EP pertamanya Yang membawa nama mereka mulai dikenal secara internasional Karena salah satu lagunya menjadi populer di kalangan anak muda Hingga dianggap sebagai ikon untuk skena hardcore New York yang sedang berkembang Bahkan seorang jurnalis dari Al Music Menyebutnya sebagai album paling penting dan berpengaruh untuk perkembangan musik hardcore di dunia Pada tahun 1989 Mereka merilis kaos pertamanya Dengan menampilkan gambar gorilla yang sedang mengendarai skateboard Gambar tersebut diciptakan oleh Arthur menggunakan spidol hitam Yang kemudian dijadikan simbol untuk bandnya Setelah itu mereka menggelar tur Eropa selama 3 bulan Dan tampil di beberapa festival musik besar Ketenaran mereka semakin meningkat Setelah mereka tampil di program televisi Inggris Yang menimbulkan kontroversi Pasalnya mereka dianggap telah menjilat ludahnya sendiri Karena sebelumnya mereka pernah mengatakan sangat anti terhadap televisi Lalu beberapa hari kemudian Sif menjelaskan kronologinya jika mereka telah dijebak oleh produser televisi Karena awalnya mereka hanya diminta wawancara untuk majalah musik Tetapi setelah selesai mereka diminta untuk tampil di atas panggung Dan disiarkan secara live di televisi 6 bulan kemudian Mereka merilis full album pertamanya Yang berhasil sukses secara komersial Album tersebut menjadi salah satu album terlaris panjang masa Dan mencetak rekor sebagai album dengan penjualan tercepat Bahkan mereka memenangkan penghargaan bergensi sebagai band terbaik Tetapi mereka tidak pernah mengambil penghargaan tersebut hingga hari ini Saat diwawancara Arthur mengatakan jika keberhasilannya adalah keberhasilan yang tidak disengaja Karena ia menulis sebagian liriknya Tentang isu politik dan gerakan straight edge Yang saat itu sedang populer dan tidak diminati oleh para remaja Selain itu Menurutnya skena hardcore di New York Adalah skena paling nyaman yang pernah ia rasakan Karena memiliki solidaritas yang tinggi Dan tidak pernah ada konflik karena perbedaan ideologi Pada tahun 1990 Setelah menggelar tour Amerika Mereka mulai merekam materi untuk EP keduanya Tetapi EP tersebut tidak pernah dirilis karena masalah yang tidak dipublikasikan Beberapa hari kemudian Mereka merekrut gitaris bernama Alec Yang merupakan mantan personil dari band straight edge yang cukup dikenal Bergabungnya Alec ke dalam formasi Membuat musik mereka semakin berkembang Hingga menarik perhatian label besar di Amerika Tetapi mereka menolak tawaran dari label besar Karena ingin dikenal sebagai band underground Daripada dimanfaatkan oleh kapitalis Pada tahun 1991 Mereka menggelar pertunjukan bersama dua band hardcore Yaitu Agnostic Front dan Sick of It Al Konser tersebut direkam oleh sutradara bernama George Untuk dijadikan film dokumenter yang sangat terkenal Beberapa bulan kemudian Ship mengumumkan di hadapan media Jika Gorilla Biskit akan vakum dengan waktu yang tidak ditentukan Hal itu dipicu karena para personilnya mulai sibuk Dengan band proyekannya dan pekerjaannya masing-masing Selama vakum Ship mengerjakan proyek solonya Dan membuka studio tato tepat di depan rumahnya Sedangkan Arthur Bekerja sebagai manajer di perusahaan Setelah menikah dengan teman SMA-nya Bahkan Arthur dan istrinya Membuka penampungan kucing di rumahnya Dengan menampung kucing jalanan Yang tidak memiliki tempat tinggal Pada tahun 1992 Nick memutuskan keluar dari band Karena ingin fokus menjalankan bisnis keluarganya Kepergian gitaris terbaiknya Membuat Arthur merasat jika bandnya Sudah tidak memiliki masa depan Selain itu Alec juga mulai sibuk dengan pekerjaan barunya sebagai jurnalis Sedangkan Ship telah membentuk band proyek bersama teman-temannya Karena kondisi tersebut Arthur memutuskan membubarkan bandnya Hingga bubarnya mereka Menjadi berita besar di Amerika Dan dibahas oleh media internasional Pada tahun 1997 Ship sang vokalis dan kawan-kawannya Datang ke upacara pemakaman Ray Vokalis dari band hardcore bernama Warjon Kematian Ray Membuat Arthur sangat terpukul Karena Ray adalah teman baiknya Selain itu Ship juga telah menganggap Ray Seperti saudaranya sendiri Karena sering membantunya ketika ia sedang kesusahan Lalu keesokan harinya Gorilla Biscuit Menggelar pertunjukan penghormatan Untuk mendiang Ray Di klub CBGB Yang dihadiri oleh banyak orang Mereka juga Menggelar pertunjukan amal Dan semua hasil penjualan tiketnya Diberikan kepada keluarga mendiang Saat diwawancara Ship mengatakan jika penampilannya saat itu Merupakan penampilan yang pertama dan terakhir Karena para personilnya kembali ke kehidupannya masing-masing Dan tidak berniat Untuk membangkitkan bandnya setelah bubar di tahun 1992 Pada tahun 2005 Ketika CBGB akan disita karena terlilit hutang Gorilla Biscuit bersatu kembali Untuk menggelar pertunjukan amal di klub tersebut Dan menyumbangkan sejumlah uang Untuk membantu CBGB Saat kembali diwawancara Ship mengatakan jika CBGB Harus tetap ada Karena historinya yang telah melegenda Dan telah memiliki jasa untuk band besar Seperti Remons, Gun & Roses Dan masih banyak lagi Pada tahun 2006 Mereka muncul kembali Dengan merilis ulang album pertamanya Yang diproduksi secara eksklusif Setelah itu Mereka menggelar tur reuni selama satu bulan Yang semua tiketnya terjual habis Hanya dalam waktu 5 menit Selama tur berlangsung Mereka menjual kaos dengan edisi terbatas Yang hanya bisa dibeli Ketika mereka sedang menggelar pertunjukan Di tahun berikutnya Tepatnya di tahun 2007 Mereka mendapatkan tawaran Untuk tampil di berbagai acara komunitas Mereka kemudian menerima semua tawaran tersebut Dan menggelar tur ke beberapa negara seperti Jerman, Spanyol, Swiss, dan Inggris Tak lama setelah itu Mereka berkolaborasi dengan desainer bernama Paul Untuk membuat dompet eksklusif Yang hanya diproduksi sebanyak 50 di seluruh dunia Pada tahun 2011 Mereka menjadi headline di festival musik hardcore terbesar di Amerika Yang dihadiri oleh lebih dari 100 ribu penonton Di sana mereka tampil dengan band hardcore lainnya Seperti Agnostic Front, Terror, dan masih banyak lagi Kemudian mereka mengumumkan Akan merilis album terbarunya Setelah tampil di acara ulang tahun record label Yang telah membesarkan namanya Tetapi pada tahun 2012 Mereka kembali vakum Setelah sang drummer memutuskan keluar dari band Karena alasan pribadi Meski begitu Mereka tetap melakukan sesi latihan Dan sekali tampil di acara komunitas Pada tahun 2016 Mereka kembali muncul Bersama drummer barunya Setelah vakum selama 4 tahun Mereka Lalu tampil di festival musik tahunan Yang menampilkan banyak band hardcore terkenal Di sana mereka membawakan lagu baru Yang membahas isu tentang gerakan neonazi Di skena punk tahun 80an Selain itu Sif juga mengatakan Jika masyarakat Harus memakai kaos gerakan antirasis Untuk memerangi aksi rasisme Yang sering terjadi di Amerika Dan membahas kebrutalan polisi Kepada kaum kulit hitam Yang menurutnya telah melanggar hak asasi manusia Namun statementnya Malah disalah artikan oleh sebagian orang Yang memicu kontroversi Dan dituduh sebagai orang yang membenci gerakan antirasis Beberapa hari kemudian Sif membantah tuduhan tersebut Dengan mengatakan Jika ia tidak membenci gerakan antirasis Karena ia sendiri Bukan orang yang rasis Dan memiliki teman dari berbagai etnis Termasuk kaum kulit hitam Pada tahun 2019 Arthur mengumumkan Jika Gorilla Biskit Akan menggelar tur Untuk merayakan ulang tahun bandnya Yang ke 34 tahun Kabar tersebut Disambut baik oleh para penggemarnya Dan menjadi tur Paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang Tetapi rencana mereka harus ditunda Karena pandemi COVID-19 Sedang melanda dunia Di sisi lain Gorilla Biskit telah dianggap Sebagai band hardcore Paling berpengaruh Untuk perkembangan musik hardcore di dunia Mereka juga Telah diakui sebagai legenda hardcore New York Yang telah menginspirasi Banyak band hardcore generasi berikutnya Meski sempat vakum Selama beberapa tahun Tetapi mereka Kembali bangkit Dan masih aktif Hingga hari ini Lalu film pun Lalu film pun Lalu film pun Selesai Selain menikmati musik Skena hardcore Juga memberikan Awasan dan jaringan pertemanan Yang sangat solid Sif Gorilla Biskit Oke CS CSGO Terima kasih sudah menyaksikan Ringkasan ini Tidak selesai Saya beserta jajaran Beranda malam Kembali pamit Undur diri Sampai jumpa di Episode berikutnya Badai 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 hampura Badai lor Let's go Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.